Oke guys, balik lagi di channel aku Bang Aseo Oke teman-teman ya, kali ini kita lanjut untuk bahas game One Punch Man World yang udah mau rilis ya Jadi ini tanggal 30 guys ya, kalian udah bisa download untuk One Punch Man World itu di semua platform harusnya ya Di PC, di APK Android nih kayak Nox, Boostech ya, LD Player dan lain-lain ya Terus di Huawei Store, di Play Store maupun di App Store ya Jadi banyak banget platform yang nyediain untuk game ini guys ya Ini trailernya juga kalian bisa lihat di Youtube udah ada guys ya Trailer gameplaynya guys, gamenya ini seru banget lah guys ya Seru banget guys, karena menurut gue game action RPG itu keren guys ya Apalagi kalau misalnya gamenya itu baik lah, gak pelit guys ya Untuk gacha dan ngumpuli materialnya ya Keren banget guys ya, gameplaynya itu kalian bisa lihat lah tuh Atomic Samurai ya Jadi di video kali ini, kalau kalian mau download tuh bisa di website-nya langsung Nanti gue taruh di deskripsi ya Untuk download di website-nya, di PC maupun di Android guys ya Nah kalau gue tuh nanti kemungkinan besar bakal main di PC teman-teman ya Dan kalau kalian mau main di Android juga bisa guys ya Gue juga, apa namanya, ini gue di LD Player juga bisa download ya LD Player gue tuh yang LD Player 9 guys ya Udah tersedia guys, tinggal install aja Tapi gue kayaknya gak bakal main di LD Player dah Karena gue takut ngebug ya guys ya Bukan ngebug sih Pata-pata gitu guys, yang nge-prem ya Jadi gue lebih bagus pake client langsung guys Yang mana udah gue download itu clientnya yang ini ya teman-teman ya Nah yang ini ya Jadi gue udah download nih clientnya ya Tinggal kita download aja teman-teman ya Ini downloadnya gak tau berapa giga untuk PC Ya harusnya banyak sih guys Tuh, 15GB loh guys di PC ya Di handphone gue liat tuh di grup-grup Facebook tuh Kalau gak salah di handphone sekitar 10GB lah ya Nah nyampe lah, 8-9GB guys Di PC lebih gede lagi ya teman-teman ya Tapi tenang aja guys ya Gue download speednya kencang ya Jadi aman ya teman-teman ya Jadi ini biar aja gue sambil download ya untuk di PC Hari ini guys ya udah bisa untuk download semua di platform ya Jadi udah bisa download semua besok belum bisa mainin ya Tanggal 1 baru open server guys Jadi tanggal 1 tuh udah rame banget pasti yang main ya guys ya Gue gak tau servernya bakal beranak atau gimana ya teman-teman ya I don't know guys ya Oke lanjut lagi guys kita bahas untuk gamenya ya teman-teman ya Jadi itu untuk downloadnya Di website ini juga kalian bisa lihat ya Untuk karakter-karakter yang tersedia ya teman-teman ya Ini ada Saitama Dream ya Saitama Dream World Nah kalau kalian mau lihat gameplaynya tuh ya Kita coba kecilin dulu nih guys ya Gue mau lihat gameplaynya lah ya Semoga ini tidak copyright guys ya Ini tuh Saitama ini Mana suaranya nih boy 10 gue buat guys Tapi gak ada suara guys ya Tuh ya Gak usah ada suara lah ya Kita Apa aja guys Pake lagu dari sini aja ya Kita kecilin aja guys ya Tuh ya Lebih kurang gameplaynya untuk Saitama ini kayak gini guys ya Kalian bisa review skillnya lah Ini skill dia yang pertama mungkin ya Bombard the target with consecutive punch ya Jadi game ini kita bisa pake Saitama guys ya Gak kayak game-game sebelumnya tuh Kita gak bisa pake Saitama guys Kayak One Punch Man One Punch Man The Strongest juga Kita gak bisa pake Saitama ya guys ya Jadi itu kayak nyerang gitu doang guys ya Kalau skill yang ini gimana nih Brand Oh disalto guys ya Jumps and dices forward ya Wih dih Gue gak tau sih Nanti kita coba lihat tier list sama-sama ya guys ya Di video ini ya Oke yang ini gimana nih Wih ngamuk Saitamanya guys Brand Gila guys ya Ini keliatan gak sih sama kalian guys Semoga aja keliatan ya guys ya Biarpun kecil keliatan lah ya Harusnya sih keliatan Oke Kita coba lihat yang lain ya Genos ya guys ya Genos ya Genos gak ada skill ya guys Cuman ini doang anjir Apa ngebek ya Wah ada guys Cuman gak keliatan ya Oke oke kita coba lihat lah ya Skill yang ini Wih keren banget guys ya Game-game kayak gini Action RPG gini Seru dimainin di PC guys Jir Ditebak gitu guys ya Oke skill yang ini gimana nih Oh gitu doang ya Di Kayak dilepaskan gitu doang guys Oke yang terakhir nih Sogyakyu itu kah Yang incarnate itu guys Aduh nge-lag guys Oh iya Hampir-hampir mirip Kayak Sogyakyu gitu ya Tapi ini kan gamenya kayak Nyerang terus-menerus ya Gak mungkin kan serangannya kayak gitu guys ya Bisa aja sih Cuman pasti Ini kayak kombo-kombo gitu guys Jadi kita mainnya skill 1 Skill 2 Skill 3 gitu kan Oke genos kayak gitu ya Kita coba lihat Atomic Samurai ya temen-temen ya Atomic Samurai ini ada 4 skill loh guys Oke skill 1 nya tuh gimana tuh Oh dia nge-counter gitu ya temen-temen ya Jadi pas dia diserang Nah ada kayak Kayak kalau main Devil My Cry tuh Ada tuh guys Kayak gitu guys ya Kita kayak Apa ya Posisi Nge-counter lah Kalau dibilang Gue lupa namanya guys Ada-ada istilahnya itu Gue lupa tapi ya Pokoknya dia pas diserang Langsung nyerang balik guys Gitu ya Wih keren ya guys ya Keren 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 Oke yang ini kayak mana skillnya nih Oh ini kayak basic-basic attacknya aja ya guys ya Serang-serangan biasa ya Jadi ada berapa serangan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya Tujuh Sekitar tujuh lah mungkin ya Oke ini apanya nih Oh gitu doang guys ya Jadi itu kayak di kombo-kombo nanti ya Sama yang ini Kesini gitu di kombo ya guys ya Tuh Samurai ya Atomic Samurai Oke yang ini kayak mana nih Uh di charge guys Oh ditebas gitu guys ya Jadi nge-charge nahan gitu Jebret gitu Wih Anjir keren banget guys Gila sih Atomic Samurai Keren banget ya guys ya Emang dari dulu tuh skill-skill Gue main one punch main the strongest juga Skill-skill Atomic Samurai itu yang paling keren guys ya Nanti juga bakal ada Atomic Samurai UR guys Wah gila sih itu gue pengen dapet sih ya Keren banget pasti Oke kita coba liat Sonic ya temen-temen ya Ini skillnya gak keliatan guys Nge-bug kali ya Oke langsung ini small of top speed Speed blinks in the front step in Oke Yang ini gimana nih Sonic pun keren sih guys Sonic guys Dari keliatan skill-nya itu guys ya Keren banget anjir Wih di combo loh guys ya Oke yang ini gimana skillnya nih Muter-muter anjir Wih ini kayaknya ultinya nih guys Sonic ya Keren banget coo Gak sabar guys ya Tangkel 1 ya Keren banget anjir Oke dia gak ada skill ke yang lain ya Gak ada tombolnya lagi guys ya Sonic sih keren ya Sonic Atomic keren guys Coba siapa lagi nih yang ada nih Smile Man ya Smile Man ini kayaknya car SR dah Ya gak sih Gue gak tau lah Oke itu cuman Serangan biasa ya guys ya Dia ngelempar bola Bolanya itu Terus balik ke dia ya guys Kayak boomerang ya Oke yang ini gimana nih Pak kasih liat Hah Sama aja anjir Oh Setelah bolanya dapet ya Muter-muter baru dipukul guys ya Oke yang ini gimana nih Ini gimana nih Oh dia lompat guys Abis itu dia muter-muter di udara Lalu diempaskan ke tanah ya temen-temen ya Oke ini kayaknya skill-nya cuman 3 tuh SR kali ya Sonic SSR apa SR guys Gak keliatan skill-nya ada berapa Tapi Atomic ada 4 ya Taitama ada 3 Genos ada 3 juga ya guys ya Oke Coba kita liat yang lain lagi ya Ada lagi gak nih Lain Smile Man Oke ada sih Inazuma ya guys ya Lightning Max ya Oke skill 1-nya kayak ngecharge gitu temen-temen ya Ngecharge yang ada Apa namanya Sepatunya ya Oke skill 2-nya gimana nih Wih Wih keren ya Ngedash baru ditendang guys ya Habis di dash baru ditendang sekali lagi Tup Boom gitu ya Oke skill selanjutnya gimana nih 3 powerful roundhouse kick 1, 2, 3 Wih itu gak 3 kali anjir Itu dari kombo-kombo guys ya Wih keren banget guys ya Epic Epic ngeblink-ngeblinknya itu loh guys Gue demen banget co Tuh Cep, cep, cep Gitu kan Gue gak kebayang Kalau char-char lain yang punya kecepatan tinggi lagi Kayak boros gitu guys ya Kayak boros Boros nanti kalau rilis gimana lagi guys Wah gila sih Gue sebagai fansnya one punch man One punch man guys ya Gue demen banget sih Pasti emang game-game kayak gini guys ya Ada lagi gak char lainnya? Gak ada ya guys ya Cuman itu doang ya Oke Jadi kita bakal liat tier list Temen-temen Disini gue ada dapet website ya Ini dari Classyverse ya Ini katanya tier listnya Begini sih temen-temen ya Jadi Let's get start ya Karakternya juga belum banyak banget Ya Untuk awal tier list tuh belum banyak Jadi ini Lebih kurang tier listnya kayak gini ya temen-temen ya Jadi Sonic itu masuk tier SS guys ya Katanya ya High damage output speed and mobility Excellent for solo player Solo play and clearing stage quickly ya Jadi Ini Dia Damage output Damage yang dikeluarkan tuh Besar ya Habis itu speednya juga cepat Dan juga mobilitasnya tuh tinggi guys ya Jadi dia sangat cocok untuk Pemain apa? Bermain sendiri guys Ya tidak party berarti ya Dan untuk Clear atau menyelesaikan stack itu Dengan cepat ya Jadi playstyle nya tuh Hit and run High speed attack Dodging Dan counter Berarti dia punya dodge ya Berarti bisa menghindar ya Untuk Sonic ini guys ya Makanya dia masuknya tier SS guys ya Gila sih Sonic doang yang SS guys Saya tam aja S guys ya Ini saya tamen yang Apa namanya Yang Dream World tadi ya Jadi ampere strength Oh dia Serangannya tuh sangat Ini guys ya Kuat ya Situasional due to immediate victory ya One punch Berarti ada one punch nya juga ya Ada metal bat disini Gue gak tau sih ya Tadi di gambar dari website nya tuh Gak ada metal bat sih Gue liat ya guys ya Tapi disini katanya ada metal bat guys Ya dia tier A Habis itu Genos tier A Genos tier A nih ya Mumen Rider tier A Mumen Rider tier A guys Bahkan Puri-Puri dan Atomic itu tier B Anjir the hell Teriusan ini guys Teriusan ini Tier list nya bener apa salah nih guys Gue gak tau sih ya Gue baru liat disini doang sih tier list ya Terus golden ball itu ada B Lightning max itu C ya Padahal lightning max keren loh tadi loh guys Dan dia tuh Desain AOE damage ya AOE damage yang bagus berarti Dan speed juga guys Kenapa dia tier C co I don't know ya Gak tau lah guys Ini bener apa kagak Tapi ini kemungkinan besar yang bakal rilis nanti Chargenya untuk awal banget ya Sonic, Saitama, Metal Bat, Genos, Mumen Rider Puri-Puri Personnel Atomic Samurai, Golden Ball Dan juga lightning max Gue gak tau sih bakal ada char-char lain juga Mungkin ada yang krocok-krocok kali ya Krocok-krocok NPC-NPC nya di One Punch Man kali Gue gak tau sih ya Kita tunggu aja di tanggal 1 temen-temen Gue gak sabar banget untuk download Untuk download lagi Untuk main gamenya ya Kalau servernya rilis Gue bakal mainin sih ya Oke jadi lebih kurang kayak gini aja guys Untuk pembahasannya temen-temen ya Yang pasti kalau kalian mau download Di PC udah bisa Di Play Store juga udah bisa iOS juga udah bisa Dan di Android kayak LD Player dan lain-lain Itu udah bisa ya guys ya Emulator ya Jadi guys mungkin segini aja pembahasannya Untuk game One Punch Man World Update terbarunya Thank you banget untuk kalian yang udah nonton Jangan lupa tinggalkan like Share dan subscribe Kalau kalian suka dengan konten One Punch Man World Kemungkinan besar game ini bakal gue seriusin sih guys Asal jangan pelit aja nih developernya ya Jangan pelit material Dan juga gacha rate-nya itu Jangan rendah-rendah banget guys Jadi kita nyaman mainnya oke Thank you semua guys Jangan lupa nonton Jangan lupa tinggalkan like Share dan subscribe Sekali lagi Kita berikutnya berikutnya video I love you semuanya Bye bye